Hai semua, energi listrik yang dihasilkan saat ini berasal dari berbagai macam sumber energi yang berbeda, salah satunya adalah berasal dari batubara. Batubara merupakan sumber energi yang jumlahnya melimpah dan harganya lebih murah dibanding sumber energi lain, karena itu batubara banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menghasilkan energi listrik. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan batubara menjadi energi listrik. Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batubara sendiri saat ini sedang jadi rebutan di mana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batubara sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan kandungan karbon dan jumlah energi panasnya, batubara dibagi menjadi empat jenis. Mulai dari grid yang tertinggi adalah anthracite, kemudian bituminous, subbituminous, dan yang terakhir adalah lignite atau batubara coklat. Salah satu negara yang memiliki cadangan batubara lignite yang terbesar adalah Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Dakota. North Dakota memiliki cadangan lignite sebanyak 25 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 800 tahun jika setiap tahunnya memproduksi sebanyak 32 juta ton. Kemudian sebanyak 74 persen listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batubara lignite. Untuk mengekstraksi batubara, dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun karena batubara lignite banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, oleh karena itulah tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengekstraksi batubara pada tambang terbuka di North Dakota ini, terdiri dari beberapa proses, yaitu memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar berupa tanah liat yang digali menggunakan ekskapator maupun menggunakan dragline. Setelah itu, batubara lignite kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil, menggunakan reaper, yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian, lignite yang sudah dihancurkan dengan reaper tersebut, diangkut oleh dump truck menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik. Lignite tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju pulverizer untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju ke boiler, fine powder ini kemudian dicampur dengan udara, lalu dibakar agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat celcius. Selanjutnya air akan dialirkan menuju pipa pada boiler, air yang mengalir pada pipa di boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 540 derajat celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut, terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian koil. Ketika magnet berputar di dalam koil, elektron pada koil akan mulai mengalir dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik. Uap air yang digunakan untuk mendorong turbin tersebut kemudian masuk ke dalam kondenser untuk diubah kembali menjadi bentuk air dengan cara didinginkan. Air tersebut nantinya akan dimasukkan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi, di mana proses ini terus-menerus dilakukan berulang kali. Ketika batu bara dibakar, maka batu bara tersebut akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan flugas atau gas buang. Flugas ini mengadung senyawa yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke udara agar tidak mencemari udara. Untuk memurdikan flugas ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan partikel pada abu. Abu ini terdiri dari abu terbang atau fly ash dan bottom ash atau abu padat. Dikarenakan abu padat memiliki masa yang lebih berat, sehingga abu padat ini langsung jatuh ke bawah boiler. Lalu kemudian akan diangkut menuju ke tempat pembuangan. Sedangkan untuk fly ash, akan diberi muatan listrik sehingga akan menempel pada elektrostatik persipitator yang berupa plat baja. Selanjutnya, abu terbang yang sudah menempel tersebut akan dikumpulkan dan dijual ke pabrik semen. Hal ini dikarenakan fly ash ini merupakan komponen penting dalam pembuatan semen. Ketika abu pada flugas sudah dipersihkan, kemudian masuk dalam proses untuk mengurangi kandungan sulfur oksida pada flugas. Jika sulfur oksida ini dibiarkan keluar ke udara, maka akan menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam prosesnya, seluri akan disemprotkan yang mana seluri ini terbuat dari batu kapur yang dihaluskan dan diberi air. Nantinya, akan bereaksi dengan sulfur oksida pada flugas yang kemudian akan menghasilkan gipsum. Setelah itu gipsum dikumpulkan dan dijual ke pabrik pembuatan papan gipsum. Ketika proses pemurnian flugas ini selesai dilakukan, maka flugas tersebut akan dilepaskan ke udara dan flugas itu mengandung oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Namun yang berbahaya adalah karbon dioksida yang juga ikut terbuang. Hal ini dikarenakan, sampai saat ini belum ditemukan cara yang ekonomis untuk membersihkan karbon dioksida tersebut. Sehingga, belum ada larangan serta aturan yang mengatur tentang pembersihan karbon dioksida pada flugas. Asap putih yang keluar dari cerobong asap pada pembangkit tenaga batu bara sebenarnya hanya berupa uap air saja, sedangkan oksigen, nitrogen, dan CO2 merupakan gas yang tidak terlihat. Batu bara yang ditambang pada suatu pertambangan batu bara tidak selalu langsung diolah menjadi energi listrik pada pembangkit listrik. Terkadang, batu bara juga digunakan untuk industri lain atau untuk diekspor. Dalam perjalanan batu bara, dari tambang batu bara menuju ke negara konsumennya, dibutuhkan beberapa proses terlebih dahulu sebelum batu bara tersebut dikirim ke luar negeri. Banyak tambang batu bara yang mengekspor batu baranya ke luar negeri, salah satunya adalah tambang batu bara yang bernama Maul's Creek Coal Mine yang berlokasi di Whitehaven, Australia. Pada prosesnya, setelah batu bara digali, batu bara tersebut kemudian akan diangkut dengan dump truck menuju ke rom dump hopper. Di tempat tersebut, batu bara dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil, lalu dibersihkan dengan proses washing. Proses pencucian pada batu bara ini berguna untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada batu bara, serta untuk meningkatkan kualitas dari batu bara tersebut. Batu bara yang sudah dihancurkan dan dicuci tersebut kemudian ditimbun di dekat lokasi tambang dan nantinya batu bara tersebut diangkut dengan kereta api menuju ke pelabuhan di Newcastle, Australia. Pelabuhan Newcastle ini merupakan pelabuhan untuk tempat mengekspor batu bara yang terbesar di dunia. Terdapat sekitar 1.800 kapal yang datang ke pelabuhan Newcastle ini setiap tahunnya untuk melakukan kegiatan ekspor batu bara. Setelah batu bara tiba di pelabuhan Newcastle, batu bara kemudian dimasukkan ke kapal pengangkut, lalu dikirim menuju ke negara-negara konsumen yang berada di penua Asia. Terima kasih telah menonton!